Udah saksikan informasinya ya bahwa Harbolnas 2023 berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 Desember 2023. Artinya hari ini sudah hari ketiga dan juga hari terakhir. Tapi mungkin bisa digambarkan seperti apa sebetulnya antusiasmenya berkaitan dengan Harbolnas di tahun ini. Bisa dari Ibu Arsi terlebih dahulu silahkan. Ya terima kasih Mbak. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Jadi memang Harbolnas ini kan bisa dikatakan fenomena di dunia e-commerce ya. Untuk bagaimana men-trigger konsumen untuk mendapatkan benefit yang semat, memenuhi kebutuhannya. Tapi dengan penawaran yang sangat efisien. Bisa dikatakan pertumbuhannya itu dari tahun kemarin itu mencapai 26 persen dari 2021 ke 2022. Nah di tahun ini kita targetkan kalau kemarin 22,7 tes selama 2 hari. Kita targetkan sekarang 25 tes itu 3 hari dan 2 harinya khusus buat produk lokal Mbak. Karena produk lokal ini harus perlu didorong terus dengan acara-acara angka kembar seperti ini. Nah bagaimana men-triggernya? Jadi Harbolnas ini kan konsepnya dari seluruh partner memberikan benefit atau diskon khusus. Di sini perbankan memberikan diskon khusus. Dari kami asosiasi memberikan diskon. Dari platform e-commerce memberikan diskon juga. Jadi yang didapat oleh konsumen ini bisa up to 90 persen khusus untuk produk lokal. Jadi sistemnya seperti itu dan kami percaya dengan adanya 3 hari ini, pasti dengan capaian target tersebut bisa maksimal. Oke artinya optimis ya Mbak, targetnya bisa tercapai begitu ya Mbak Arsi? Ya karena memang sudah dikoordinasikan jauh-jauh hari Mbak dari bagaimana mekanisme diskonnya, campaign bersamanya dan sekarang kita membuka peserta Harbolnas itu untuk seller-seller ataupun UMKM juga. Jadi minimal mereka punya website, punya sistem pembayaran di website, mereka juga bisa ikut mendapatkan benefit subsidi promosi tersebut untuk konsumen. Jadi kita dapat registrasi itu hampir 600 peserta, tapi kita kurasi. Jadi mereka yang betul-betul lolos kurasi itu kurang lebih 517 peserta di tahun ini. Oke baik, kemudian saya akan ke Pak Edi. Pak Edi tadi sempat di-highlight begitu ya oleh Mbak Arsi bahwa di satu sisi Harbolnas ini juga tujuannya untuk mengangkat produk lokal. Sehingga ini tentu diharapkan bisa menjadi momentum tersendiri ya bagi UMKM. Tapi seperti apa dari UMKM sendiri memanfaatkan momen Harbolnas ini untuk meningkatkan penjualan sebaik-baiknya begitu Pak Edi? Ya, terima kasih. Saya kira spiritnya kita mesti memberikan apresiasi ya bahwa bagaimana meningkatkan produk atau memperkenalkan produk lokal kepada customer Indonesia. Itu saya kira sesuatu yang bagus. Cuma memang dari penjelasan yang kami coba simak tadi, bahwa pesertanya adalah cuman 517 ya Mbak Arsi ya. Nah, kalau kita lihat dengan jumlah pelaku UMKM yang hampir mendekati 65 juta, masih terlalu kecil untuk sesuatu kegiatan yang sifatnya nation ini. Walaupun begitu kita perlu mengapresiasinya dan kita mendorong agar di tahun 2024 ada lebih banyak peserta UMKM yang ikut serta. Baik, tapi Pak Edi mungkin bisa digambarkan kenapa begitu menurut Anda tadi ketika dibandingkan dengan partisipan yang mengikuti acara momentum nasional ini, sementara di satu sisi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada, tadi Anda menyebutkan masih terlalu kecil. Apa sebetulnya alasan di baliknya dan apa yang bisa dilakukan untuk terus bisa meningkatkan partisipasi dari UMKM lebih besar lagi Pak Edi? Oke, kalau kita lihat pesertanya yang saya katakan tadi sangat kecil itu, kita harus jujur melihat bahwa pelaku-pelaku UMKM juga harus belajar untuk menerima informasi, pekat terhadap informasi yang diberikan oleh asosiasi e-commerce yang ada, agar mereka lebih prepare dan mempersiapkan karena 600 dari 600 yang mencoba masuk di sana, ternyata cuma 517 yang ikut, artinya pelaku UMKM-nya harus dipersiapkan dengan lebih matang. Nah, permasalahan inti mungkin adalah untuk tahun ke depan, mari kita prepare dengan lebih panjang waktunya, ya, mensosialisasikan kepada kita, sehingga kita juga bisa mempersiapkan pelaku UMKM kalau tahun ini 517, bisa nggak peserta tahun depan di atas seribu peserta UMKM? Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Kemudian saya akan beralih ke Pak Nailul. Pak Nailul, tadi kita sudah mendengarkan begitu point of view, baik dari Mbak Arsy maupun juga dari Pak Edi, dari Mbak Arsy sendiri juga yakin begitu bahwa target nilai transaksi 25 triliun ini akan tercapai, which is ini angkanya juga besar, bahkan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi di satu sisi juga tadi ada poin-poin yang disampaikan oleh Pak Edi berkaitan dengan keterlibatan UMKM yang diharapkan juga bisa lebih meningkat lagi. Nah, seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini, Pak Nailul? Iya, Mbak. Jadi memang ketika Harbol Nas ini kan juga diiringi ya, sebenarnya dengan peningkatan pendapatan masyarakat ketika di akhir tahun gitu kan, di mana ada bonus dan sebagainya gitu. Nah, memang ini biasanya diiringi dengan kenaikan untuk belanja, belanja apa aja ya, baik online maupun offline gitu kan, itu pasti akan naik gitu. Nah, ini bisa dilihat kalau beberapa tahun terakhir hal belanja ini kan mencapai 5 sampai 6 kali lipat ya. Mungkin nanti Mbak Arfi bisa koreksi gitu. 5 sampai 6 kali lipat dari hari biasa gitu kan. Nah, ini memang jadi salah satu upaya untuk meningkatkan transaksi di e-commerce gitu. Terlebih e-commerce ini kan dia menyumbang lebih dari 70 persen dari ekonomi digital secara normal. Nah, tapi memang yang tadi sebutkan Pak Edy gitu kan, bahwa UMKM yang berpartisipasi ya dalam Harbol Nas ini memang pasti relatif sedikit gitu. Nah, memang kalau perlu nih pemerintah dan mungkin idea gitu ya, itu Harbol Nas ini bukan cuma sebutan sekali untuk meningkatkan transaksi UMKM, tapi sepanjang tahun itu ada upaya untuk peningkatan transaksi di UMKM-nya gitu. Jadi, itu yang diharapkan sebenarnya Mbak. Nah, ini yang sedikit aja. Mungkin yang saya sampaikan juga adalah, memang dalam beberapa tahun terakhir di Harbol Nas ini diselipkan untuk program Bankan Buatan Indonesia gitu. Nah, program ini sebenarnya adalah jadi salah satu langkah untuk bisa masuknya produsen UMKM ke dalam program Harbol Nas gitu. Nah, tapi kita mungkin akan meminta lebih gitu kan, bahwa ya kalau bisa untuk yang Harbol Nas ini, UMKM mungkin 4 atau 5 hari lah gitu kan. Terus abis itu mungkin hari sisanya itu adalah untuk produk secara umum gitu. Tapi produk secara umum pun tentu tidak lepas juga, harus mempentingkan kepentingan UMKM dalam negeri, terutama untuk yang produsennya. Terima kasih. Terima kasih.